Salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview sebuah film yang berjudul Texas Chainsaw Massacre Langsung saja kita nonton filmnya Film dimulai dengan menampilkan sebuah tayangan TV Di daerah terpencil Texas Lima pemuda diserang secara mengerikan oleh psikopat Dari lima korbannya yang masih muda Satu orang berhasil selamat Yang tidak mau membicarakan lagi kejadian itu Psikopat tersebut memakai sebuah topeng kulit Tayangan itu berada di sebuah minimarket Dimana ada wanita bernama Lila Dan juga penjaga toko Mereka membicarakan tentang psikopat tersebut Yang sulit untuk dikenali Kemudian datang wanita bernama May Lalu penjual minimarket menanyakan tujuan dari mereka Mereka ingin ke Harlow Nampak seorang pria datang bernama Dante Kemudian muncul seorang laki-laki membawa pistol di kantungnya bernama Richter Dan meminta maaf karena sudah membuat mereka risih dengan pistolnya Mereka melanjutkan perjalanan ke kota Harlow Tiba-tiba ada mobil truk merah menyalip Lalu mereka disuruh menepi oleh Serif Dan Serif mengatakan hanya memastikan saja Kalian tidak terlibat sesuatu Dan meminta mereka untuk menghormati penduduk disini Disini juga terlihat seorang wanita yang sebut saja Rose Akhirnya mereka sampai di kota Harlow Dan terlihat kembali Richter disana Dari atas sebuah bangunan Tampak ada yang memperhatikan mereka Lalu mereka masuk ke sebuah panti asuhan Mei tampak memperhatikan sekitar Ada seorang wanita tua bernama Gini Yang menyiapkan mereka dan pergi mengambilkan teh Gini mengatakan kalau dia menampung anak-anak dan juga remaja Mei mengatakan kalau beberapa bulan yang lalu Bang mengklaim panti asuhan ini Dan Gini seharusnya tidak disini Gini mengatakan kalau masalah itu sudah selesai Aku sudah melunasi semua utangku Mei menanyakan akte kepemilikannya Gini mengatakan aku tidak perlu menunjukkannya Dante pergi dan mengatakan biar serif yang mengurusnya Mei mengatakan kalau sebaiknya dia ke panti jompo Gini mengatakan aku akan tetap disini Lalu muncul seseorang Gini mengatakan itu adalah anak asuhnya Lalu datang dua orang serif untuk membawa Gini Namun Gini tiba-tiba muntah Dan mereka membawanya ke rumah sakit Ross ikut dengan serif dan Gini beserta anak asuhnya Nampak mobil bus yang berisi orang-orang kota sudah datang Namun anak asuhnya Gini tampak marah Sin berpindah ke Lila yang mengatakan tidak mau tinggal disini Dia ingin bersama ayahnya saja Sin berpindah lagi pada seorang wanita bernama Catherine Dia adalah orang dari bank Sin berpindah ke mobil serif Dimana Gini tampak sedang sekarat Anak asuhnya tampak menggoyangkan oksigen secara terus menurus Lalu ditahan oleh salah satu serif Namun anak asuhnya Gini langsung mematahkan tangan serif Pistol serif Pistol serif malah menembak rekannya yang sedang mengemudi Sehingga mobil kehilangan kendali dan menabrak kendaraan besar Sin berpindah ke Lila yang sedang bersama Rister Rister bertanya apakah Lila pernah menembak Lila mengatakan belum Lalu dia teringat sesuatu May membuka HPnya dan menerima pesan bahwa Gini sudah meninggal May mengatakan kepada Dante bahwa ini pertanda buruk May mengatakan akan membawa Lila pergi dari sini Sin berpindah ke May yang mencari Lila Dan mengajak Lila untuk pergi seraya mengatakan Gini sudah meninggal Rister tampak memperhatikan mereka Sin berpindah ke mobil serif Ross terlihat mencoba menghubungi kantor polisi Sikopat itu tampak memotong kulit wajah Gini Lalu memakainya Penjaga toko tampak mendengar suara Ross Salah satu serif terbangun Dan sikopat itu langsung memukulnya Ross berusaha untuk keluar Namun sikopat itu mencekik lehernya dan membunuhnya Sin berpindah lagi Dan tampak Rister marah ke Dante Karena Gini meninggal Rister tampak mengambil kunci busnya Sin berganti ke penjaga toko yang menelpon seorang wanita bernama Desti Lalu Desti pergi dan membawa senapannya Desti merupakan salah satu korban selamat dari sikopat Seperti di tayangan TV awal Sin Sin berpindah ke Mei dan Dante yang masuk ke gedung pantai asuhan untuk mencari sebuah dokumen Mei membuka sebuah peti kecil dan ternyata itu adalah akte kepemilikan properti Yang berarti Gini sebenarnya memiliki akte kepemilikan properti Sin berpindah ke Dante yang kedatangan sikopat Dan sikopat itu langsung menikamnya Mei bergegas pergi setelah melihat Dante yang ditikam oleh sikopat Mei bersembunyi di lemari dan sikopat itu tampak memeluk bajunya gini Dan melihat ke arah luar jendela kemudian pergi Mei keluar dari lemari dan tampak hujan mulai turun Semua orang pun bergegas masuk ke bus Sikopat tampak kembali membawa palu dan Mei bersembunyi di bawah kasur Sikopat kemudian menghancurkan dinding Sin berpindah ke Dante yang terbangun dan berusaha kabur Kemudian Rister dan Catherine datang menemuinya Kemudian Dante pun wafat Rister menyuruh Catherine untuk menghubungi polisi Catherine kembali ke bus dan memerintahkan yang lain untuk tindak membuka pintu Rister menuju ke gedung pantai dan Mei masih bersembunyi Sikopat itu tampak mengambil chainsaw Rister bersiap dengan pistolnya Rister masuk dan Mei memberitahunya dengan kaca Terjadi perkelaian antara Rister dengan sikopat Rister pun tumbang Dan memberikan kunci bus kepada Mei Sikopat itu langsung memfatali Rister dan pergi Sin berpindah ke Dusty menuju ke mobil serif yang kecelakaan Dia tampak memperhatikan sekitar dan menemukan mayat gini dengan kulit wajah yang terkelupas Kemudian Dusty kembali ke mobil dan mengingat kembali masa lalunya Sin berpindah dimana orang-orang menunggu di bus Lila ingin keluar namun ditahan Catherine Namun Lila tetap keluar dan melihat Dante yang terbunuh Sin berpindah ke Mei yang berusaha mengambil kunci bus dan keluar Sikopat itu menyadarinya dan melemparkan palunya kepada Mei Sikopat itu menghidupkan chainsawnya dan Mei berusaha kabur Kemudian terdengar Lila yang memanggil Mei Lila berhasil menolong Mei Mereka berdua pun dikejar oleh sikopat dan masuk ke bis Supir segera menjalankan bis Dan nampak sikopat sedang berdiri Tiba-tiba bis berhenti dan supir keluar Tapi hanya kepalanya yang kembali Sikopat kemudian masuk Tapi kocaknya orang-orang marah Live streaming Yang mana ini santapan yang lezat bagi sikopat Lila tampak teringat masa lalunya Mei dan Lila pergi ke toilet dan berusaha pergi lewat jendela atas bus Namun diketahui sikopat Lila sudah berhasil Namun Mei masih di bawah Mei menancapkan sesuatu ke sikopat Lalu dia naik ke atas Mei dan Lila berhasil kabur dan Dusty pun datang Tapi bukannya pergi Dusty malah ingin membunuh sikopat itu Dan meninggalkan mereka berdua Terlihat Dusty bersiap dengan senapannya Dan berjalan menuju sikopat Namun sikopat melewatinya Dan mengincar Mei juga Lila Dusty kemudian menembak sikopat Namun sikopatnya kabur Dusty memberikan kunci mobil kepada Mei Dan menyuruhnya pergi Terlibat perkelahian antara Dusty dan sikopat Dan dimenangkan sikopat Mei dan Lila segera pergi Dan menabrak sikopat Namun mereka kehilangan kendali Mei tertancap besi Dan mengatakan bahwa Lila harus pergi Sikopat datang Mei tampak meminta maaf Kemudian Lila menodongkan senjata ke sikopat Tapi pelurunya habis Terjadi perkelahian antara sikopat dengan Lila Dan terdengar suara tembakan dari Dusty Yang membuat sikopat kabur Namun Dusty mengatakan Jika kamu kabur Sikopat itu akan selalu menghentuimu Kemudian Lila mengambil senapanya Dusty Dan menemui sikopat Tiba-tiba sikopat datang Dan langsung menerkam Lila Lila berhasil selamat Namun sikopat menarik kakinya Sikopat melemparkan Caincau kepada Lila Dan menendang senapanya Lalu Mei datang Dan terjadi perkelahian dengan psikopat Lila menembak psikopat Dan Mei menebasnya dengan Caincau Scene berpindah ke Lila Yang memegang fotonya Dusty Lalu mereka berdua masuk ke mobil Dan mengaktifkan autopilot Ternyata sikopatnya masih hidup Mei terbunuh Dan film pun berakhir Kesimpulan dari film ini adalah Sikopat yang kembali setelah 50 tahun Sebenarnya sudah berusaha menjadi baik Berkat gini Namun keadaan memaksanya Untuk kembali menjadi psikopat Dan meneror orang-orang Pesan yang bisa diambil adalah Setiap manusia berhak menjadi lebih baik Tidak terkecuali seorang psikopat Namun terkadang keadaan memaksa mereka Sehingga kembali ke masa lalunya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!